Sekitar 1 tahun setengah bulan, wabah COVID-19 merebak di Indonesia. Itu pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien COVID-19 pertama, yang disebut diakibatkan kontak dengan orang asing. Sementara di Madura, pertama kali terdeteksi pasien COVID-19 itu di Pemekasan, yakni bocah berusia 11 tahun yang sudah meninggal pada 20 Maret 2020. Namun, hasil tes swab baru diungkap 9 hari kemudian. Sejak itu, secara perlahan 3 kabupaten di Madura lainnya juga masuk zona merah, yakni Sumenap, Sampang, dan Bangkalan. Adanya COVID-19 berdampak terhadap melonjaknya angka kemiskinan di Madura. Bahayanya itu hingga sebanyak 55.000 jiwa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Paling banyak angka kemiskinan itu di Kabupaten Sampang ialah 22.530 jiwa. Beda dengan Kabupaten Pemekasan yang paling sedikit di Madura, dengan jumlah hanya 6.980 jiwa. Data tersebut berdasarkan penyebelahan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulan di bawah garis kemiskinan masuk kategori penduduk miskin. Sejatinya, pemerintah telah mengantisipasi melonjaknya angka kemiskinan melalui program PEN dan JPS. Namun, beberapa perkembangan selama masa wabah tak puasa dikendalikan. Beberapa faktornya meliputi pemberlakuan jam malam, pembatasan sosial berskala besar, dan pengurangan aktivitas fisik. Selain itu, work from home atau way of heart juga memberikan dampak besar lantaran mobilitas yang berkurang. Serta, institusi pendidikan harus melakukan pembelajaran online. Kondisi ini terbilang buruk bagi Pulau Madura. Sebab, upaya 4 Pemkap di Madura sempat berhasil sebelum merebaknya wabah COVID-19. Tercatat, dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, angka kemiskinan di Madura menurun hingga 64.922 jiwa. Tim KM Afis melaporkan.